Halo guys, selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini gue membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang bisa bikin lo terpana dengan rahasia mistis dan supernatural. Buku ini gak cuma akan membahas sejarah, tapi juga akan membuka wawasan lo tentang segala hal yang disembunyikan oleh kalangan elite intelektual. Buku yang gue maksud adalah Sejarah Dunia Yang Disembunyikan. Yap, judulnya aja udah bikin penasaran banget kan? Dan gue jamin isi dari buku ini gak kalah seru sama judulnya. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjauhkan pikiran kita tentang perkumpulan rahasia yang selama ini dianggap sebagai komplotan orang-orang jahat dan ingin menguasai dunia. Justru, di luar sana terdapat penjaga arus bawah tanah kuno yang mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disembunyikan kepada kita. Dalam buku ini, penulis Jonathan Black merajut semua mistis kemanusiaan menjadi satu. Membayangkan tentang asal-usul kosmos, sejarah, dan masa depan. Ada kisah-kisah magis tentang dewa-dewa yang kreatif, roh-roh, orang-orang bijaksana, dan cakep dari tokoh-tokoh besar sejarah yang dipandu oleh bintang-bintang dan terinspirasi oleh para malaikat. Melalui buku ini, Jonathan Black mencoba memperlihatkan bahwa mungkin ada pola yang lebih mendalam dan kaya di dalam sejarah daripada dalam ekonomi dan politik yang sempit sehingga sejarah kuno memungkinkan. Dan bahwa pola ini bersifat supernatural. Artinya, mereka tidak akan terjadi jika ilmu pengetahuan menjelaskan segala apa yang ada di dalamnya. Setelah menonton video ini, mungkin lo akan merasakan pengalaman supernatural aneh. Ini sama sekali bukan niat penulis, tapi itu mungkin mengingatkan kita bahwa banyak gambaran yang membuat penasaran dan kisah-kisah yang tidak masuk akal. Dalam buku ini, dirancang oleh pikiran-pikiran yang jauh lebih hebat daripada pikiran kita untuk bekerja di bawah tingkat sadar. Ada banyak orang cerdas dan jujur di sekitar, yang sangat tertarik tentang hal itu dalam analogi, alkimia, kabala, yoga, cakra, dan yang ingin tahu tentang kelompok-kelompok seperti Rossi Krusian. Please don't skip biar lo mendapatkan insight dalam ringkasan buku ini. Kali ini, dosis cerdas sudah merangkum 4 poin yang paling menarik untuk dibahas dalam buku Sejarah Dunia Yang Disebunyikan, karya Jonathan Black. Sebelum lanjut, jika lo merasa video ini bermanfaat, please bantu subscribe channel dosis cerdas sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget lo ketahui. Perkumpulan Rahasia Pertama-tama, gue mau ceritain dulu nih, kalau perkumpulan rahasia itu kayak organisasi rahasia gitu, cuma bisa diikuti sama orang-orang yang dapat mendanggar khusus aja. Nah, biasanya mereka punya tujuan atau kepentingan yang sama, terus bekerja sama buat capai tujuannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang mereka lakukan di dalam perkumpulan rahasia itu? Jonathan Black mengungkap kalau ada beberapa perkumpulan rahasia yang punya rahasia besar yang bisa mempengaruhi jalannya sejarah dunia. Misalnya aja, Illuminati. Perkumpulan rahasia yang katanya dalang dibalik peristiwa besar di dunia, kayak revolusi Perancis dan Perang Dunia II. Mereka punya pengaruh besar banget di dunia politik dan keuangan global gitu. Tapi, gak cuma Illuminati saja sih, ada juga perkumpulan rahasia lainnya yang punya tujuan-tujuan lain, kayak nyari kebenaran tertentu, mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu, atau cuma buat menjaga kepercayaan tertentu aja. Jadi, mungkin lo juga kepo, gimana sih caranya masuk ke perkumpulan rahasia itu? Ya, pasti udah sulit banget, karena cuma terbuka buat orang-orang yang direkomendasikan sama anggota yang udah tergabung. Ada juga perkumpulan rahasia yang terbuka buat siapa aja yang mau gabung. Tapi ya, jangan harap rahasia mereka setopet kayak Illuminati gitu ya. Lian pasti penasaran kan, apakah perkumpulan rahasia itu ilegal atau enggak? Ya, tergantung negara dan undang-undang yang berlaku sih. Ada negara yang mengizinkan perkumpulan rahasia beroperasi selama enggak melanggar hukum yang berlaku. Teknologi maju yang disembunyikan dari masyarakat umum. Lo pernah dengar enggak tentang teknologi maju yang dimiliki oleh orang-orang terkenal seperti Albert Einstein dan Nikola Tesla? Sayangnya, banyak dari ide-ide ini tidak pernah diterapkan karena pertimbangan politik atau ekonomi. Contohnya, Tesla memiliki ide tentang teknologi nirkabel yang dapat mengirim energi melalui udara. Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan, maka kita tidak perlu lagi khawatir tentang baterai yang habis atau kekurangan daya saat berpergian. Namun, proyek ini tidak pernah terrealisasi karena adanya tekanan dari perusahaan-perusahaan distrik besar yang takut akan kehilangan pelanggan mereka. Selain itu, buku ini juga membahas teknologi rahasia yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi rahasia di seluruh dunia. Contohnya, CIA memiliki program rahasia bernama MKUltra yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi pengendalian pikiran. Hal ini sangat menentukan dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan organisasi rahasia di balik layar. Arus bawah tanah Lo pernah enggak merasa kalau sejarah yang diajarkan di sekolah atau di media itu enggak seutuhnya benar? Ada banyak fakta dan cerita yang disemunyikan dan enggak pernah dibahas. Arus bawah tanah Membahas tentang gerakan bawah tanah yang pernah terjadi di berbagai negara di dunia. Ini adalah gerakan yang dilakukan oleh orang-orang biasa yang merasa enggak puas dengan keadaan saat itu. Mereka ingin memperjuangkan hak mereka dan kadang-kadang memang harus mengambil tindakan yang enggak biasa dan melanggar hukum. Ada banyak cerita menarik di dalam buku ini. Salah satunya adalah tentang gerakan kaum buruh di Eropa pada abad ke-19. Di saat itu, kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan dan upahnya sangat rendah. Nah, gerakan ini dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh seperti jam kerja yang lebih wajar dan upah yang lebih adil. Tapi, ternyata gerakan ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah dan elit yang berkuasa. Mereka menyebut gerakan ini sebagai anarkis dan pengacau dan seringkali menindak dengan kekerasan. Padahal, gerakan ini sebenarnya dibuat oleh orang-orang biasa yang hanya ingin memperjuangkan hak mereka. Selain itu, di buku ini juga dibahas tentang gerakan anti-perang di Amerika pada tahun 1960-an. Di saat itu, banyak orang di Amerika yang merasa enggak puas dengan kebijakan pemerintah Amerika yang terlibat dalam perang Vietnam. Gerakan ini dilakukan dengan cara demonstrasi dan aksi masa yang besar-besaran. Namun, gerakan ini juga dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah dan seringkali ditindak dengan kekerasan. Padahal, gerakan ini dilakukan dengan cara damai dan hanya ingin mengekspresikan pendapat mereka. Tokoh-tokoh bersejarah Pasti lo sering dengarkan kalau sejarah itu membosankan dan enggak ada gunanya. Tapi, apa lo pernah berpikir apa iya sejarah yang diajarkan di sekolah atau media itu benaran seutuhnya? Atau ada cerita-cerita menarik yang disembunyikan dari kita? Di buku ini dibahas tentang tokoh-tokoh penting yang terlupakan dalam sejarah. Misalnya aja, lo pernah dengar tentang Hippathia? Dia adalah orang matematika dan filsuf pada abad keempat di Alexandria, Mesir. Dia dianggap sebagai salah satu wanita terhebat di dunia dalam bidang matematika dan filsafat. Tapi, sayangnya dia dianggap sebagai ancaman oleh gereja dan akhirnya dibunuh secara brutal. Selain Hippathia, ada juga tokoh-tokoh penting lainnya seperti Mary Seacol, seorang perawat Inggris Skirbia pada abad ke-19 yang membantu tentara Inggris selama Perang Crimea. Sayangnya, namanya gak terlalu dikenal di Inggris dan baru diakui keberadaannya pada akhir abad ke-20. Selain itu, buku ini juga membahas tentang tokoh-tokoh bersejarah yang gak sepenuhnya diceritakan di sejarah resmi. Misalnya, gue yakin udah pernah dengar tentang Mahatama Gandhi. Tapi, apakah lo tahu tentang peran wanita-wanita dalam gerakan kemerdekaan India? Ada tokoh-tokoh sejarah seperti Sarojini Naidu dan Kamala Nehru yang juga berjuang untuk kemerdekaan India. Atau lo pasti udah dengar tentang Leonardo da Vinci. Tapi, apakah lo tahu tentang karya-karyanya yang gak pernah terkenal? Dia pernah membuat rencana membangun kota modern di Italia. Dan juga, dia juga pernah membuat talat-talat yang belum pernah ada sebelumnya pada zamannya. Jadi, itulah ringkasan dari buku-buku sejarah dunia yang disembunyikan, karya Jonathan Black. Buku ini membawa kita ke dalam perjalanan menarik untuk menemukan kebenaran di balik sejarah dunia yang selama ini disembunyikan dari kita. Dari konspirasi yang melibatkan kelompok rahasia hingga teknologi maju yang dimiliki oleh orang-orang terkenal. Buku ini memberikan sudut pandang baru tentang sejarah yang kita ketahui. Namun, buku ini tidak hanya membuka mata kita tentang fakta-fakta yang tersembunyi, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan tidak hanya mengandalkan apa yang diajarkan secara resmi. Jika Anda ingin memahami dunia dengan lebih baik dan mengetahui sejarah yang sebenarnya, baca buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton